Sampai bulan Juni, realisasi APB Dekartim baru mencapai 17 persen. Wakil Ketua DPRD Seno Aji mengakui serapan itu tergolong rendah, sehingga meminta pemerintah memaksimalkan kinerjanya. Berdasarkan data tender pengadaan barang dan jasa tahun 2021, dari total 639 item kegiatan, yang telah selesai tender baru 120 item kegiatan, sedang berjalan sebanyak 135 kegiatan, sedang persiapan 164 kegiatan, dan yang belum tender 224 kegiatan. Sempat dirapatkan dengan badan anggaran di DPRD, memang belum ada serincian secara lengkap, tapi pihak eksekutif memberikan gambaran bahwa saat ini sudah ada penyerapan kurang lebih sekitar 17 persen. Tapi kita mendorong pemerintah untuk mempercepat proses tersebut, karena ini sudah bulan Juni, dan kita berharap selama bulan Juni ini lebih bisa mempercepat proses-proses tender. Diakui Seno Aji ada beberapa kendala yang membuat pemerintah terganggu kinerjanya, yaitu adanya peraturan baru yang harus disesuaikan oleh Pemprov. Peraturan baru itu adalah adanya perubahan perpres 33 menyangkut honorer dan kegeniasan. Sedikit kemunduran, dan mudah-mudahan kita berharap bulan Juni ini, atau at least bulan Juli ke depan, itu semua proyek-proyek KBPD sudah bisa ditenderkan, dan bisa kita menyerap APBD, dan kita berharap tidak akan ada silpa lagi, kalau pun ada akan sedikit kecil lah. Kekhawatiran terjadinya silpa atau sisa lebih penggunaan anggaran menjadi isu hangat kalangan legislatif maupun eksekutif sepanjang tahun. Seperti pada tahun 2020, silpa mencapai angka yang cukup tinggi, mencapai 2,7 triliun rupiah. Pemerintah Provinsi Kaltim dianggap tidak mampu membuat perencanaan pembangunan dengan baik, sehingga sangat disayangkan karena tahun 2020 masih dalam situasi pandemi COVID-19, di mana dibutuhkan distribusi anggaran yang maksimal untuk mengangkat perekonomian. Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim H.M. Sabani mengakui soal terjadinya silpa tahun 2020 lalu, namun dia punya alasan bahwa hal tersebut lantaran beberapa faktor, diantaranya adalah transfer pemerintah pusat yang mengalami keterlambatan. Hal waktu itu begini, di akhir tahun itu ada tambahan pendapatan yang tidak keterlilisasi dan, karena sudah selesai pembahasan atau benda perubahan, sehingga secara terseluruhan dari pendapatan yang kita terima dengan belanja tidak 100 persen. Jadi program-program yang sudah kita susun sampai diperubahan, itu sudah ada anggaran sendiri, tapi realisasi pendapatan di bulan-bulan terakhir ternyata ada transfer dari pusat. Sehingga dana penerimaan kita kan lebih dari 110 persen. Seperti itulah, sehingga pendapatan belanja itu sekitar hanya 80-an persen. Ini juga ada tambahan dari DBH juga ya? Ya, itu rata-rata DBH dan juga memang beberapa pajak daerah. Tapi DBH yang besar. Terlambatnya serapan APBD Kaltim dikhawatirkan akan mempersulit pemulihan ekonomi yang sedang digencarkan pemerintah pada masa pandemi COVID-19. Tim Kaltim, TP Hardin, melaporkan.